Kereta berdarah jelit 8. Di tengah suasana Maghrib kabut melayang menutupi pandangan, ketika Koan Ing dapat melihat, orang yang datang adalah Ciu Tong ayah beranak, Ciu Tong pun saat itu sudah dapat melihat dirinya. Dia tahu bila mana mau melarikan diri dari sana bukanlah satu pekerjaan yang gampang, jauh lebih baik kalau menanti kedatangan mereka. Ciu Tong yang melihat Koan Ing seorang diri berdiri di tengah tanah salju dia pun rada dibuat tertegun, tetapi sebentar kemudian sudah tertawa. Oh, kiranya kau orang adanya, tidak disangka kau bisa di sini seorang diri, sembari berkata tubuh kedua orang itu mulai berkelebat mendekati diri. Koan Ing kiranya kedua orang itu sedang mengejar diri. Seng Siow Tan sudah bersembunyi di tempat mana, maka itu setelah mencari seharian penuh tidak menemukan juga sebaliknya secara diluar. Dugaan sudah berjumpa kembali dengan Koan Ing. Koan Ing cuma tertawa-tawar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ciu Tong yang melihat Koan Ing berdiri di tempat itu dengan amat tenangnya di dalam hati diam-diam berkelebat satu ingatan. Apa mungkin dia sengaja berada di sini untuk menunggu kedatangan Seng Siow Tan pikirnya? Berpikir sampai di sini tidak tertahan lantas tanyanya, Hei kau melihat diri Seng Siow Tan tidak Koan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, diam-diam di dalam hati berpikir, dengan kepandayan silat yang aku miliki saat ini masih bukan tandingan dari Ciu Tong Ji. Kalau aku cari gara-gara dan ngotot menantang dia untuk bertempur bukankah hal ini sama saja dengan mencari gebuk? Hei, begini saja kalau Ciu Tong bangsa tua ini sudah bersikap keterlaluan aku lebih baik jangan turun tangan, berpikir sampai di situ dengan perlahan. Dia lantas gelengkan kepalanya. Ciu Tong yang melihat air muka serta sikap dari Koan Ing ini segera menduga di dalam hati kalau Seng Su Im tentunya sudah mengucapkan sesuatu terhadap dirinya tetapi kenapa dia masih berada di tempat ini seorang diri? Tetapi dia percaya Seng Su Im tidak mungkin dapat menjodohkan Seng Xiao Tan dengan diri Koan Ing jika dilihat dari sikap Seng Xiao Tan sendiri, dia bisa melihat kalau Seng Xiao Tan mencintai Koan Ing dengan tulus ikhlas dan cintanya adalah cinta murni dia masih harus berusaha untuk menghalangi diri Koan Ing mendekati Seng Xiao Tan lagi, dia termenung berpikir sebentar, akhirnya satu suara tertawa yang amat seram berkumandang memenuhi angkasa. Aku dengar sewaktu Jin Wong munculkan dirinya untuk pertama kali, cuman kah seorang saja yang sudah bercakap-cakap dengan dirinya HMM? HMM, selamanya dia jarang melepaskan mangsanya di dalam keadaan bernyawa, tetapi jika dilihat dari kau orang yang dikecualikan aku rasa tentunya di antara kalian ada sedikit hubungan persahabatan. Hehehe, hehehe, aku rasa membawakah serta pergi mencari Jin Wong adalah satu pekerjaan yang paling cocok. Aku sama sekali tidak mempunyai ikatan persahabatan apa-apa dengan dirinya, aku rasa kau bajingan tua sudah salah duga, tapi, HMM, kalau memangnya kau ingin aku pergi bersama-sama dengan kalian, aku pun dengan senang hati akan menyanggupi, Ciu Tong jadi melengat, dia tahu sifat dari koan ing amatku koai sekali dan sukar diraba, dia sama sekali tidak menyangka ini hari dia orang bisa berlaku begitu sembarangan, tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak. HAA, HAA, tidak ku sangka ini hari kau bisa bicara dengan baik di tengah suara kerasnya itulah tiba-tiba, HMM, masih ada aku seorang yang akan berangkat bersama-sama dengan kalian. Satu suara yang dingin bergema datang. Sekali lagi Ciu Tong jadi melengat, dengan cepat dia menoleh memandang ke arah dari mana berasalnya suara tersebut. Tampaklah Seng Suim dengan wajah yang Adam sedang berdiri tidak jauh dari dirinya, sinar matanya yang amat tajam pada saat ini terang memandang ke arahnya dengan penuh perhatian. Dalam hati Ciu Tong segera merasa keheranan, dia tidak habis mengerti. Seng Suim yang tadi orangnya sudah pergi jauh, bagaimana secara tiba-tiba bisa muncul kembali di sana, tetapi dia tahu, jikalau ada dia di sana maka peduli dia mau mengurusi diri koan ing maupun menghadapi diri. Seng Siow Tan tentu bakal menemui kesulitan dua, haaa, haaa, kiranya Seng L.O.O.T. sudah datang serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Aku ayah beranak. Sudah cari kau kemana-mana tanpa memperoleh hasil, tidak aku sangka kau bisa munculkan dirinya sendiri di sini. Dengan dinginnya Seng Suim memperdengarkan suara dengusannya, dia sudah termenung berpikir lama sekali. Akhirnya di dalam hati merasa sangat tidak senang, kini melihat Ciu Tong agaknya bermaksud tidak baik terhadap diri koan ing membuat hatinya semakin mendongkol lagi. Ciu Heng, Kong Bun Ye U sudah mati, jikalau bersikap demikian kasarnya terhadap diri. Keponakan muridnya bukankah tindakanmu ini sedikit keterlaluan serunya terhadap diri Ciu Tong. Ciu Tong jadi tertegun, selama ini di dalam hatinya dia terus-menerus sedang berpikir dengan care bagaimana hendak memberikan penjelasannya bila mana Kong Bun Ye U datang. Saat ini dia mendengar Kong Bun Ye U sudah mati, seketika itu juga membuat hatinya merasa terkejut bercampur girang. Tetapi di luarnya dia pura-pura memperlihatkan rasa sedihnya, dia menghela nafas panjang dan tundukkan kepalanya rendah-rendah, hehehe. Kong Elo Ot masih muda dan berkepandaian amat tinggi sekali, tidak disangka dia diberkai umur yang begitu pendek, padahal di dalam hati saking girangnya dia kepingin meloncat-loncat, justru dikarenakan Ko An Ing bukan anak murid dari Kong Bun Ye U melainkan cuma keponakan muridnya itulah dia baru menurunkan tindakan kejam kepadanya, kini setelah mendengar berita atas kematian dari Kong Bun Ye U membuat dia diberi satu kesempatan lagi untuk lebih memperhebat siksaannya terhadap Ko An Ing sikap serta tindak tanduk yang pura dua dari Ciu Tong ini sudah tentu tidak dapat lolos dari pandangan Matu Ko An Ing maupun Seng Su Im berdua, dalam hati mereka berdua segera mendengus dengan amat dinginnya. Tetapi bagaimana Seng Su Im secara tiba-tiba bisa membuka rahasia ini dihadapan Ciu Tong? Bukankah Ko An Ing sudah pesan Wanti Dua kepadanya untuk jangan dibocorkan? Seng Su Im yang bukan baru pertama kalinya terjunkan diri ke dalam bulim di dalam hati sudah tentu mempunyai perhitungannya sendiri, dia tidak akan berlaku gegabah di dalam melakukan tindakan tertentu. Selesai berkata Ciu Tong lalu menoleh ke arah Seng Su Im dan sambungnya lagi, Seng L-O-O-T, mari kita pergi mencari kereta berdarah itu, Seng Su Im tersenyum dan menganggukan kepalanya, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu tapi mendadak air mukanya sudah berubah amat hebat. Ko An Ing pun mengerutkan alisnya rapat-rapat sinar matanya berkelebat menyapu sekeliling tempat itu, dia merasa kaget dan ngeri sewaktu melihat keadaan di sekeliling sana. Kiranya entah sejak kapan di empat penjuru dari empat orang itu sudah muncul berpuluh-puluh api setan air muka Ciu Tong berubah sangat hebat. Kepada Seng Su Im serunya sambil tertawa, Seng L-O-O-T, apa mungkin orang yang sudah pada mati kini telah pada bangkit kembali dari kuburan bangkitnya kembali? Liyu Ming Hiat No, aku sudah memperoleh kabar sejak semula, tetapi dia orang yang ada di ratusan lidari tempat ini. Bagaimana dengan begitu cepatnya bisa sampai di sini mendengar perkataan tersebut? Ko An Ing jadi sangat terperanjat. Ye U Ming Hiat No atau si budak berdarah yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, yang satu adalah munculnya kereta berdarah di dalam di dunia perselatan sedang. Yang lain adalah munculnya iblis dari daerah si Ih Ye U Ming Hiat No atau si budak berdarah dari kegelapan yang mulai menyebarkan pengaruhnya ke dalam daerah Tionggoan. Akhirnya kereta berdarahnya setelah dikerubuti oleh empat manusia aneh berhasil dirubuhkan, walaupun kemudian Jin Wong berhasil melarikan diri tetapi sejak itu beritanya lenyap dan dalam. Sedangkan si budak berdarah dari kegagalan itu setelah terjadi pertempuran yang amat sengit di atas gunung Tiansan melawan tiga manusia aneh sekalipun di kemudian hari tiga manusia genah pulang ke gunung di dalam keadaan terluka tetapi sejak itu pula si budak berdarah dari kegelapan pun lenyap dari pendengaran bulem. Sungguh tak disangka sama sekali api setan Iye U Seng Kui Kwe-nya bisa munculkan diri kembali di tempat ini. Ciu Tong serta Seng Su Im Tau pada 20 tahun yang lalu kepandaian silat dari tiga manusia genah. Tempat manusia aneh adalah seimbang satu sama lainnya, tetapi mereka belum pernah bertempur dengan si budak berdarah dari kegelapan ini. Kini secara tiba-tiba mendengar dia munculkan dirinya kembali bahkan dengan menggunakan api setan Iye U Seng Kui Kwe-nya menantang mereka berdua untuk bertempur. Tidak urung membuat mereka berdua merasa sedikit bergidik juga. Bila mana bertemu dengan si manusia tunggal dari Bulin Jin Wong ada kemungkinan mereka bisa mengadakan perjanjian untuk bergebrak pada satu saat tertentu tetapi terhadap si budak berdarah dari kegelapan ini mereka cuma pernah mendengar namanya saja tanpa mengetahui orangnya yang sebetulnya. Kedatangan Tian Xiang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei kali ini pun di samping soal kereta berdarah, yang penting adalah persoalan munculnya kembali si budak berdarah dari kegelapan ini. Ciu Tong menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lantas dia tertawa dingin. Hei, hei, buat apa kau mempergunakan permainan setan ini untuk menakuti-nakuti orang bentaknya dengan keras? Kalau kau orang benar-benar bernyali, ayo cepat keluar dan kita bergebrak dengan terang-terangan tetapi api setan itu cuma naik turun saja di tengah udara, di sekeliling tempat itu sama sekali tidak tampak sesosok bayangan manusia pun, membuat suasana bukit tersebut terasa amat seram dan mendirikan bulu Roma. Seng Su Im segera tertawa-tawar. Jikalau dia orang punya minat untuk munculkan diri dan bertemu dengan kita, tidak perlu kau berteriak pun dia bisa menampakkan diri serunya. Ciu Tong mengerutkan alisnya, Apa? Aku tidak percaya dengan kepandaian silat kita berdua masih ada orang yang berani mencabut kumis macan, HMM HMM, kecuali orang yang sudah tidak ketingin hidup lagi teriaknya sambil tertawa, aku lihat si budak berdarah dari kegelapan itu pun tidak terlalu luar biasa, Seng Su Im cuma tertawa saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di antara keempat manusia aneh, masing-masing mempunyai kepandaian silat dasyat yang mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, ilmu pedang dari Kongbun Ye Yu. Boleh dikata tanpa bandingan di seluruh kolong langit, ilmu jarihan yang chi dari Seng Su In merajai buling, ilmu mayat membusuk dari Ciu Tong juga boleh dikata tak ada bandingannya ditambah pula dengan sepasang telapak dari To Amo Sian Chiang. Dia percaya pada 20 tahun ini tidak bakal ada orang yang berani mencari gara-gara dengan diri mereka berempat. Berpikir sampai di sini nyalinya jadi semakin besar, dia segera memimpin tiga orang yang lain untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan. Ciu Tong pun bukanlah seorang manusia yang bernyali kecil, walaupun pada permulaan dia rada merasa keder tetapi rasa kedernya itu pada saat ini sudah lenyata berbekas. Alisnya dikerutkan rapat-rapat, kemudian dia memperdengarkan kembali suara tertawanya yang amat keras. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bagaimana bentuk badan dari si budak berdarah dari kegelapan itu kita pun cuma pernah mendengar dari berita yang tersiar di dalam bulim saja dan belum pernah menemuinya sendiri. Kalau ini hari dapat bertemu muka dengan dirinya, hal ini boleh dikata sangat untung sekali. Mereka berempat kembali melanjutkan perjalanannya ke depan, kira-kira seperempat jam kemudian mendadak Seng Suin menghentikan langkah kakinya. Sekali pandang saja Kuan Ing dapat melihat di atas permukaan salju di hadapannya menggeletaklah sesosok mayat, di dalam hati diam-diam dia merasa sedikit terperanjat. Sinar Matu Seng Suin segera menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian baru berjalan mendekati mayat itu. Kiranya mayat itu adalah mayat dari seorang Hua Sio, dengan cepat dia membalikan mayat itu menghadap ke atas dengan menggunakan kakinya. Tetapi sebentar saja suara teriakan kaget sudah bergema memenuhi angkasa, kiranya bagian depan dari mayat Hua Sio itu sudah ditabas lenyap, kini cuma tinggal badannya yang bagian belakang menempel di atas permukaan salju, Ciu Tong walaupun disebut sebagai si iblis sakti dari lautan timur dan menduduki kedudukan iblis di antara malaikat, manusia aneh, manusia sakti serta iblis tetapi dia sendiri pun tidak pernah melakukan tindakan yang demikian kejamnya. HMMM aku rasa si budak berdarah dari kegelapan itu bila mana bukannya sedang menanti kedatangan kita, tentunya sedang menunggu kedatangan dari si Hua Sio tua dari si Yau Lim Pei itu seluruh Seng Suim sambil mendengus. Bila mana dia orang melakukan perjalanan siang malam dari gunung Siong San kemungkinan sekali sudah hampir tiba di sini, haaa, haaa, kiranya anggota perkumpulan tiang gongpang dari Seng LOOT seluruhnya sudah tersebar ke dalam daerah Tibet ini seru Ciu Tong sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat, entah secara bagaimana aku orang belum pernah bertemu muka dengan mereka Seng Suim segera tertawa-tawar, dia tahu Ciu Tong merasa sangat tidak puas sekali terhadap dirinya tetapi dia tidak mau mengambil gubris. Kiranya bukan saja Seng Suim selain mengawasi gerak-gerik dari kereta berdarah itu, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap jagoan berkepandaian tinggi yang ada di daerah Tibet sudah tentu termasuk Ciu Tong pula. Dengan tawarnya dia segera menjawab, Siaw Teh sudah perintahkan mereka untuk jangan memperlihatkan jejaknya sudah tentu tidak maka ada yang tahu, sinar metu dari Ciu Tong berkelebat tak hentisnya, dia lalu memandang keadaan di sekeliling tempat itu. Aku tidak suka berkenalan dengan Hoa Sio Hoa Sio dari kalangan lurus yang sok bersifat jagoan dan pendekar itu serunya dengan dingin, kelihatannya mereka sudah nakal sampai di tempat ini, bagaimana kalau kita pergi bersembunyi dulu agaknya Seng Suim pun tidak begitu senang bergaul dengan Hoa Sio Hoa Sio dari Siaw Lin Deh itu, dia segera mengangguk dan bersama-sama dengan tiga orang lainnya melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Walaupun mereka sudah bergerak ke depan dengan cepatnya tetapi tidak urung sebagian kecil dari api setan yang mengelilingi tempat itu mengikuti juga terus diri mereka dengan kencangnya. Ciu Tong jadi mendongkol, dia segera tertawa dingin haaa, haa, aku masih mengira dia tidak bakal berani mencari gara-gara dengan kita orang. Ternyata mereka bermaksud untuk memperlihatkan sedikit permainan busuk dengan kita. Buat apa mengurusi hal itu? Seru Seng Suim tertawa-tawar, kita berjalan dengan kaki kita sendiri, jikalau dia bermaksud untuk menemui kita sudah tentu dia bisa munculkan diri dengan sendirinya. He he, aku pun merasa benci juga dengan tindakannya yang sengaja memperlihatkan kemistriusan ini, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke depan, sewaktu hari sudah gelap mereka telah tiba. Di sebuah gua yang cukup besar, tanpa ragu lagi mereka berjalan masuk ke dalam gua tersebut. Sesampainya di dalam gua Ciu Tong segera menyapu sekejap memperhatikan keadaan gua itu, tampaklah selasana di tempat tersebut sunyi-senyap tak tampak sesuatu pun, cuma saja api setan itu masih tetap mengelilingi mereka tak buyar. Dengan dinginnya dia segera mendengus di dalam hati dia merasa-rasa tak tenang dia tak tahu si budaknya, yang tidak berdarah dari kegelapan sedang mempertunjukkan permainan apa. Terlihatlah wajah Seng Su Im amat tenang sekali, sedikit pun tidak tampak perubahan yang aneh, diam-diam di dalam hati dia merasa menyesal sendiri. Mereka berdua angkat nama bersama-sama, jikalau ketenangannya tidak dapat menangkan diri Seng Su Im, bukanlah hal itu merupakan satu peristiwa yang sangat memalukan sekali? Dia menarik nafas panjang-panjang lalu sekali. Lagi menyapu sekejap sekeliling gua itu, dia tertawa. HMM, dengan kepandaian silat yang aku miliki saat ini ada siapa yang berani bermain gila denganku pikirnya. Buat apa sikapku begitu waspada dan berhati-hati perlahan-lahan? Dan dia memejamkan matanya untuk mengatur pernafasan. Lewat beberapa saat kemudian mendadak. Si budak berdarah teriak Seng Su Im. Ciu Tong merasakan hatinya bergidik, sepasang tangannya dari kiri dan kanan bersama-sama melancarkan pukulan menutup mulut gua tersebut. Tetapi baru saja dia melancarkan serangannya itulah mendadak. Dia merasakan suara desiran angin serangan yang amat tajam sekali sudah menghajar badannya. Seketika itu juga dia sadar sudah terkena serangan bokongan dengan cepat tubuhnya berputar untuk menghadapi sesuatu. Tetapi serangan jari dari Seng Su Im ini sudah dipersiapkan sejak tadi, mana mungkin dia berhasil menghindarkan diri. Walaupun dia sudah berputar badannya untuk menghindar tetapi waktu sudah terlambat jalan darah Tiong Hau, Saur Yang serta He Sim. Tiga buah jalan darah pentingnya terasa dingin, hawa murninya seketika itu juga buyar dari badannya. Tampaklah Seng Su Im sambil tertawa dingin berdiri di sana dan memandang ke arah Ciu Tong dengan pandangan yang amat dingin sekali. Kau An In yang melihat kejadian itu dari samping, dalam hati merasa terkejut pula, dia sama sekali tidak menyangka di saat-saat seperti ini Seng Su Im dapat turun tangan membokong diri Ciu Tong, bahkan cukup di dalam satu gerakan saja sudah berhasil mengalahkan dirinya. Ciu Tong yang kena tertotok di dalam hati merasa amat terkejut bercampur gusar. Kau, serunya, Ciu Pak yang melihat ayahnya tertawan, dia jadi ketakutan setengah mati, cepat dia mundurkan diri dan bersembunyi di pojokan gua itu. Terdengar Seng Su Im tertawa dingin, ini yang dinamakan dengan menggunakan kera yang sama untuk membalas keri yang kau gunakan tempoh hari terhadap diriku, serunya tertawa. Seng Su Im dengan perlahan segera menoleh ke arah Kuan In yang saat itu sedang bangkit berdiri. Sejak dahulu aku sudah menanti kesempatan yang baik ini, ujarnya sambil tertawa-tawar. Paling sedikit lima tahun, kemudian tenaga dalamnya baru bisa pulih kembali seperti sedia kala, sekarang kan boleh turun tangan sesukamu untuk menghukum dirinya. Mendengar perkataan tersebut Kuan In segera memandang ke arah Ciu Tong dengan termangu-mangu, kini Ciu Tong sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan. Tenaga dalamnya sudah buyar dan inilah suatu kesempatan buat dirinya untuk membalas dendam, tetapi dia yang teringat kalau dirinya adalah seorang ciang bunjin dari satu partai mana mau berbuat tindakan tersebut. Dia segera angkat kepalanya dan tertawa. Bagus, bagus sekali. Sekarang kau boleh merasakan bagaimana rasanya kalau dibokong orang lain, tetapi aku tidak mau membinasakan dirimu pada saat ini, kalau aku berbuat demikian tidak lebih cuma mendatangkan kerugian buat nama besar dari Tianyeu Pei kami. Bagus, bersemangat, puji Seng Suim yang mendengar perkataannya itu. Walaupun aku adalah seorang pangcu dari satu perkumpulan besar, tetapi saat ini aku merasa amat kagum sekali atas sifatmu yang amat gagah ini, sehabis berkata dia segera menoleh memandang ke arah diri Ciu Tong. Sekarang kau boleh pergi, lima tahun kemudian kita berjumpa kembali, ujarnya dingin. Tenaga dalam dari Ciu Tong sudah buyar saat ini, badannya sama sekali tidak bertenaga, dalam hati dia merasa sangat sedih bercampur gusar, walaupun pada saat ini dia bermaksud hendak mengadu jiwa dengannya, tapi hal ini juga tidak berguna. Karenanya terpaksa sambil merangkul badan Ciu Tong serunya dengan dingin, pada suatu hari bila mana tenaga. Dalamku sudah pulih kembali, aku akan datang kembali untuk membalas dendam. Sehabis berkata dia melirik kembali sekejap ke arah diri, ke aning dia sama sekali tidak menyangka dia orang yang sering membokong orang lain, dia bisa mendapatkan bokongan juga dari Seng Suin, tetapi nasi sudah jadi bubur, dia cuma bisa menghela napas panjang dan menyesali dirinya kurang berhati-hati. Seng Suin memandang sampai bayangan punggung dari Ciu Tong lenyap dari pandangan, dan kemudian baru menghela napas panjang, dia merasa tindakannya kali ini rada sedikit kejam, tetapi ketika teringat kembali akan keganasan serta kelicikan dan Ciu Teng dia merasa tindakannya ini adalah sangat tepat sekali untuk dirasakan oleh dia orang. Ko Aning sendiri yang melihat keadaan Ciu Tong pada saat ini, dia pun tidak tahu haruskah merasa bergirang hati ataukah menyesal. Hari sudah hampir terang tanah, kita harus beristirahat sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba terdengar suara dari Seng Suin memecahkan kesunyian. Belum sempat Ko Aning memberikan jawabannya mendadak terdengar suatu suara tertawa yang amat dingin sekali berkumandang dari kejauhan yang semakin lama semakin mendekat seluruh angkasa pun dengan cepat sudah dipenuhi dengan suara tertawa yang melengking tinggi dan mendirikan bulu roma itu. Mendengar suara tertawa seram itu air muka Seng Suin seketika itu juga berubah sangat hebat. Si budak berdarah dari kegelapan sungguh-sungguh sudah datang teriaknya dengan suara yang amat berat. Ko Aning sendiri pun merasa amat terperanjat, dengan cepat dia melongo ke depan gua. Tampaklah api-api setan berwarna merah darah itu bergerak semakin ke atas diikuti sesosok bayangan merah darah dengan kecepatan yang luar biasa menubruk datang. Seng Suin segera membentak rendah, tidak menanti bayangan darah itu menerjang masuk ke dalam gua, dia babat tangannya ke depan berturut-turut melancarkan tujuh totokan dasyat. Seketika itu juga suara desiran angin serangan yang amat tajam berkelebat memenuhi seluruh gua tersebut. Segulung angin pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dengan dasyatnya segera mengalir masuk ke dalam gua. Berat dengan hebatnya menghajar di depan dinding gua membuat seluruh gua dipenuhi dengan suara dengungan yang memekikan telinga. Ko Aning jadi terperanjat, dengan cepat dia berkelebat menyingkir ke samping. Terdengarlah Seng Suin bersuit nyaring, tangannya kembali membabat ke depan menyentilkan tujuh gulung angin serangan yang amat tajam, tampak bayangan jari berkelebat menutupi gua membuat bayangan darah itu tak dapat maju ke depan barang selangkah pun. Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara pujian kepada Seng Buddha yang amat rendah tapi berat sekali bayangan darah itu dengan cepatnya berkelebat kembali ke arah luar. Air muka Seng Suin berubah jadi pucat pasi, selamanya dia belum pernah didesak di bawah angin oleh serangan musuhnya, tidak disangka hari ini ternyata untuk menerjang keluar dari gua itu pun dia sudah menemui kegagalan. Waktu ini cuaca sudah terang tanah, tanpa keluar dari gua lagi Seng Suin sudah tahu kalau Tian Xiang Tai Su dari Xiao Lim Pei sudah tiba di sana, dia mengkerutkan alisnya rapat-rapat, agaknya saat ini dia ingin bertemu dengan diri mereka. Kepada Ko An Ing cepat ujarnya. Mari kita keluar saja, Ko An Ing segera mengangguk dan berjai on keluar dari gua itu tampaklah di depan gua sudah berdiri menanti berpuluh orang huwasyo, di tengah-tengah para huwasyo itu berdirilah seorang huwasyo tua yang alisnya sudah memutih dengan memakai pakaian kasa berwarna kuning, di belakangnya berdirilah seseorang yang bukan lain adalah hut ing tai su adanya. Di belakang hut ing tai su berdirilah sebaris huwasyo bersenjata kantoya dan paling belakang berdirilah 24 orang huwasyo lagi. Ketika Seng Suin berjalan keluar dari gua itu segera tampaklah huwasyo tua berkasa kuning itu merangkap tangannya memberi hormat. Pin Cheng Tian Xiang, bukankah si cu adalah Seng Pang Cu ujarnya? Seng Suin tertawa-tawar, sinar matanya menyapu sekejap ke arah huwasyo tersebut lantas balik tanyanya, tai su datang kemari entah ada urusan apa pin Cheng datang ke daerah Tibet sebetulnya ada tiga urusan, sahutian siang tai su sambil tertawa, pertama adalah dikarenakan munculnya kembali si budak berdarah dari kegelapan pak liheng, kedua, karena urusan kereta berdarah dan ketiga dikarenakan urusan Seng Pang Cu, sembari berkata sinar matanya dengan sangat tajam memperhatikan wajahnya. Seng Suin yang namanya ada di deretan empat manusia aneh ditambah pula sebagai Pang Cu dari satu perkumpulan besar sudah tentu mengetahui keadaan dari setiap kalangan, dia yang melihat Tian Xiang Tai Su bersikap demikian segera tertawa-tawar. Apakah dikarenakan urusan terbakarnya ku wilhan poh si Tian Xiang Tai Su sama sekali tidak menyangka kalau Seng Suin bisa bersikap demikian tawarnya, dia orang yang berkedudukan sebagai seorang Chiang Bun Jin satu pantai besar dan merupakan juga seorang pendeta beribadah tinggi. Nah Suin menangnya di dalam hati sudah lenyap sejak semula, walaupun begitu pada saat ini tak kuasa ujarnya juga, Seng Pang Cu apakah tidak merasa kalau tindakan putrimu membakar ku wilhan poh si adalah satu tindakan keterlaluan, tentang urusan ini lebih baik Tai Su jangan banyak bertanya saja potong Seng Suin dengan dingin. Hut In Su Te juga berasal dari Syao Lim Pei kami, jikalau Seng Pang Cu berbuat demikian bukankah sedikit keterlaluan ujar Tian Xiang Tai Su dengan perlahan, walaupun perbuatan ini bukanlah perbuatan dari Seng Pang Cu sendiri tetapi asalkan Seng Pang Cu mau meminta maaf terhadap Hut In Su Te, maka urusan ini akan kami bikin beres saja, mendengar perkataan itu Seng Suin segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Hut In memukul luka diri Kuan In lalu memaksa mereka masuk ke dalam selat In Siya apakah perbuatan ini tidak keterlaluan. Aku rasa lebih baik kau hua siu gede tidak usah. Ikut campur saja sehingga membuat semua orang merasa tidak gembira, dengan perlahan-lahan Tian Xiang Tai Su memejamkan matanya. Hal itu adalah permintaanku yang paling murah, bila mana Seng Pang Cu masih tidak mau menerimanya juga maka di tengah peradilan para buling aku rasa Seng Pang Cu tidak akan dapat mengingkari dosa itu lagi, Kuan In yang melihat Tian Xiang Tai Su sebagai seorang Chiang Bun Jin sebuah partai besar ternyata omongannya sangat mendesak orang, membuat di dalam hati dia merasa sangat tidak puas. Apa yang dimaksud pengadilan para buling serunya keras-keras? Aku sama sekali tidak pernah mendengar, Kuan In, di tempat seperti ini kau tidak berhak untuk ikut campur berbicara, ujar Tian Xiang Tai Su dengan cepat. Tetapi dia mewakili aku berbicara, sambung Seng Su Im dengan cepat. Dengan pandangan yang amat tajam Tian Xiang Tai Su segera memperhatikan diri Seng Su Im. Bila mana Seng Pang Cu masih tidak mau menerima keputusan ini, aku rasa ini hari terpaksa Pim Cheng harus minta pelajaran ilmu Hong Yang Chi dari Seng Pang Cu yang sudah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou itu. Oh oh kiranya Tai Su datang kemari sengaja mengurusi peristiwa ini, ujar Seng Su Im sambil tertawa-tawar, sampai saat ini aku Seng Su Im belum pernah menjajal ilmu silat dari kalangan lurus. Hei, 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 ini hari aku boleh buka mata menambah pengalaman. Omi Tohut, puji Tian Xiang Tai Su kepada Seng Buddha, ini hari terpaksa Pim Cheng harus minta sedikit pelajaran dari ilmu jari Seng Pang Cu. Seng Su Im menarik napas panjang-panjang, dia tertawa-tawar, tetapi di dalam hati diam-diam sudah mengambil persiapan untuk menghadapi sesuatu. Dari antara tiga manusia genah empat manusia aneh selamanya belum pernah bentrok satu sama lainnya, pertempuran yang bakal terjadi ini hari bukan saja merupakan pertempuran di antara mereka berdua melainkan pertempuran antara tiga manusia genah dengan empat manusia aneh. Bab 18 Dengan perlahan Tian Xiang Tai Su memejamkan matanya rapat-rapat, dia berdiri di tempat itu sama sekali tidak bergerak sedangkan para hua siu lainnya pun segera pada mengundurkan diri ke belakang. Sinar matu dari Seng Su Im segera berkelebat tak henti-hentinya, di dalam hati diam-diam pikirnya, HMM Huo Siu Gundul ini begitu berani menantang aku untuk bergeberak, sungguh bernyali aku tidak percaya dia mempunyai jurus serangan yang dapat memperoleh kemenangan dengan pasti, di tengah suasana yang amat pening itulah mendadak terdengar seorang hua siu tua maju ke depan dan berteriak keras, Seng Su Im adalah seorang iblis dari kalangan Hek Su kenapa Chiang Bun Jin harus turun tangan sendiri? Biarlah aku Tian Leong mewakili Chiang Bun Jin menerima serangannya untuk kali ini. Seng Su Im yang melihat Tian Leong Tai Su penjaga dari tak motong hendak maju ke depan mewakili Chiang Bun Jin dia segera mendengus dengan amat dingin. Tian Siang Tai Su yang melihat Tian Leong Tai Su hendak maju mewakili dirinya, diarada ragu-ragu sebentar pikirnya, walaupun kepandayan silat dari Tian Leong Tai Su tidak seberapa tinggi kalau dibandingkan dengan kepandayan ku tetapi sekalipun damaju belum tentu bisa menderita luka, bahkan mungkin kalau memperoleh kemenangan malah bisa angkat namanya di dalam bulem. Berpikir akan hal ini dengan perlahan dia mengangguk. Kalau begitu sete harus sedikit berhati-hati serunya. Setelah itu dia mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Tian Leong Tai Su segera maju ke depan, kepada Seng Su Im ujarnya dengan suara yang amat dingin sekali. HMM, HMM, tidak aku sangka yang disebut sebagai empat manusia aneh tidak lebih cuma manusia-manusia goblok yang pintarnya ngomong besar. Di dalam hati diam-diam Seng Su Im merasa amat gemas sekali dia gemas senjata Cap Ji Ye Sin kiamnya tidak dibawa serta, kalau tidak terhadap manusia semacam ini dia sama sekali tidak akan memandang sebelah matapun. Baru saja dia hendak berbicara, mendadak terdengar kean ing yang ada di sampingnya sudah berseru. M. Pek Seng, bagaimana kalau pertempuran kali ini Siaw Utit yang menerimanya begitu perkataan tersebut diucapkan keluar oleh Koan Ing masing-masing pihak segera pada merasa kaget? Tian Leong Tai Su adalah merupakan seorang huasyo berkepandaian tinggi dari ruangan tak motong di kuil Siaw Lingsi, sebaliknya walaupun kepandaian dari Koan Ing amat tinggi, dia tidak lebih cuma anak murid angkatan kedua, bagaimana saat ini dia berani menantang dari angkatan tua? Seng Su Im rada sedikit melengak dibuatnya, dengan perlahan dia menoleh memandang ke arah Koan Ing, dia tahu dia orang berbicara secara sungguh-sungguh karena itu tak terasa lagi dia sudah mengangguk. Baiklah, serunya. Tetapi sebentar kemudian dia sudah merasa menyesal kembali karena telah berbicara demikian, terpaksa sambungnya lagi, tapi kau harus sedikit berhati-hati. Di dalam hati dia benar-benar merasa sangat berterima kasih sekali terhadap tindakan dari Koan Ing yang melindungi wajah serta kedudukannya itu, bagaimanapun juga dia tidak akan membiarkan Koan Ing menderita luka di bawah serangan Tian Leong Taisu. Tian Leong Taisu yang melihat Seng Su Im membiarkan Koan Ing maju menghadapi dirinya, dengan dinginnya dia segera mendengus. Susiok tiba-tiba terdengar seorang Hwe Sio berusia pertengahan yang ada di belakang berseru kepada Tian Leong Taisu. Bagaimana kalau pertempuran kali ini biar aku yang menerima di dalam hati Tian Leong Taisu merasa amat marah karena Seng Su Im sudah menyuruh Koan Ing menghadapi dirinya, dia segera tertawa dingin. Tidak perlu sahutnya. Aku orang memang ingin sekali menjajal kepandayan silat dari jagoan berkepandayan tinggi yang baru saja menerjunkan diri ke dalam bulim ini, Koan Ing tahu Tian Lang Taisu tentu akan marah sekali atas kejadian ini, dia tersenyum lantas mencabut keluar pedang Kim Hang kiamnya, Chai He hendak menggunakan pedang ini minta sedikit pelajaran dari Taisu. Sepasang alis dari Tian Leong Taisu segera dikerutkan rapat-rapat, dia tidak ingin banyak bicara lagi tubuhnya segera bergerak menubruk ke arah diri. Koan Ing melihat gerakan tersebut dalam hati Seng Su Im segera paham kalau Tian Leong Taisu hendak mengalahkan diri Koan Ing di dalam waktu yang amat singkat karena itu baru saja maju ke depan dia sudah mengeluarkan ilmu Tian Leong Taisu-nya. Saat ini kepandayan silat yang dimiliki Koan Ing jauh lebih lihai jika dibandingkan dengan kepandayannya dahulu, melihat Tian Leong Taisu menubruk maju ke depan, tangan kanannya segera digetarkan, pedang panjangnya dengan membentuk gerakan busur di tengah berkelebat sinar keemas-emasan mengancam jalan darah tai yang hiat pada tubuh Tian Leong Taisu. Tian Leong Taisu segera mendengus dingin, tubuhnya yang ada di tengah udara segera membalik, lima jari tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya mencengkeram pedang tiem hang kiam tersebut, Koan Ing segera menggetarkan pedangnya sehingga balik seperti keadaan semula dan menghindarkan diri dari cengkeramannya mencapai pada sasaran yang kosong, tubuhnya dengan cepat menubruk ke bawah, jurus serangannya dilancarkan bagaikan mengalirnya air sungai, tubuhnya sedikit merandek di tengah udara kemudian meneruskan tubrukannya ke atas tubuh Koan Ing dalam hati Koan Ing merasa sangat terperanjat, dia sama sekali belum pernah melihat ilmu silat yang bisa berhenti di tengah udara begitu lamanya. Pikirannya segera berputar mendadak jurus serangannya yang pernah dibacanya di dalam kitab pusaka busiakui me kembali berkelebat dalam benaknya, pedang panjangnya di tangan kanannya segera dilintangkan ke depan dengan menggunakan jurus Tian Hang Chulok atau pelangi langit menghalangi jalan memunahkan datangnya serangan tersebut. Jurus serangannya ini sebenarnya adalah jurus Tian Hang Chulok dari Tian Ye Uji Cap Su Chow tetapi mirip juga dengan ilmu pedang Lam He Kiam Hoat yang sangat menggetarkan dunia Kang Ou yaitu jurus Tian Hang Teh Bun atau langit tertutup tanah membelah, tetapi di dalam jurus itu mengandung juga tenaga dari ilmu pedang Tian Ye Uji Cap Su Chow Tian Leong Tai Su bukanlah manusia sembarangan, pengetahuannya amat luas, di dalam sekali pandang saja dia telah mengetahui jurus pedang dari Ku An Ing itu. Dia mendengus dingin, lima jari dari tangan kanannya segera mencengkeram tubuh pedang Tian Hang Chulok itu, agaknya dia bermaksud hendak merebutnya. Sinar matu dari Ku An Ing berkelebat tak henti-hentinya, mendadak dia teringat kembali, akan beberapa patah kata yang pernah dibacanya di dalam kitab pusaka itu. Tangan kanannya digetarkan pedang Tian Hang Tian Balik menyerang ke kanan, dengan tetap menggunakan jurus Tian Hang Chulok dan menyerang kembali ke depan tetapi secara diam-diam dia sudah menyalurkan tenaga dalam tingkat atas dari aliran Butong Pei. Lima jari Tian Leong Tai Su yang mencengkeram di atas tubuh pedang itu segera terlepas bahkan badannya tergetar mundur beberapa langkah ke belakang membuat hatinya benar-benar merasa sangat terperanjat. Seng Su Im yang berada di luar kalangan ketika melihat hal ini pun merasa terkejut dia sama sekali tidak menduga kalau pengetahuan jurus serangan dari Ku An Ing jauh melebih dirinya. Jurus serangan Tian Hang Teh Bun dari Lam He ini walaupun dia pernah mendengar tetapi selama ini belum pernah melihat barang sekalipun. Ternyata hari ini dengan macu kepala sendiri dia dapat melihat jurus tersebut sudah berada di dalam jurus serangan pedang Ku An Ing bahkan tenaga dalam aliran Butong Pei yang tidak pernah diturunkan kepada orang lain pun kini digunakan oleh Ku An Ing bukankah hal ini benar-benar merupakan satu peristiwa yang aneh sekali. Tian Leong Tai Su yang melihat serangannya tidak mendapatkan hasil dia menjadi amat gelusar sekali. Belum sempat tubuhnya melancarkan serangan kembali pedang panjang dari Ku An Ing sudah digetarkan kembali tubuhnya meloncat ke tengah udara lantas balik menubruk ke tubuh Tian Leong Tai Su dengan meminjam kesempatan ini sekali lagi Tian Leong Tai Su meloncat ke atas udara tetapi sewaktu dilihatnya Ku An Ing membuntuti dirinya di dalam hati dia merasa amat gelusar sekali. Di tengah suara dengusannya yang amat dingin telapak tangan kanannya dengan disertai tenaga dalam yang amat dasyat menghantam ke arah depan. Segulung angin pukulan yang amat dasyat laksana menggulungnya ombak di tengah samudera Segera menghajar badan Ku An Ing Ku An Ing jadi amat terperanjat Dia tahu dengan kehebatan dari tenaga dalam Tian Leong Tai Su ini Bila mana dia berani menerima satu pukulannya saja Maka tubuhnya segera akan kena hajar sehingga terluka parah Tubuhnya dengan cepat bergerak menyingkir Kesamping Tian Leong Tai Su yang terlalu memandang enteng musuhnya sama sekali tidak menduga Kalau tenaga dalam dari Ku An Ing amat lihai Jurus serangan yang digunakan pun jauh berada di luar dugaannya Saat ini untuk melindungi mukanya sendiri terpaksa dia harus mengeluarkan ilmu sakti Tian Leong Sinkang Untuk menghadapi diri Ku An Ing Tubuh Ku An Ing dengan cepat berkelebat menyingkir dari serangan tersebut Tetapi Tian Leong mana mau melepaskan begitu saja Tubuhnya mendadak merendah ke bawah Lima jari tangan kanannya dengan disertai tenaga dalam yang amat dasyat mencengkeram punggung Ku An Ing Melihat datangnya serangan tersebut Ku An Ing merasa hatinya sedikit bergidik Berbagai jurus serangan yang termuat di dalam kitab Pusaka Busia Kuimi Ku An Ing kembali berkelebat di dalam benaknya Tubuhnya bagaikan sebuah busur mendadak meletik ke atas Inilah yang dinamakan jurus Ye Uyah Ihqiu atau ikan meloncat dari selat dari aliran Tian Sanpei Tian Sanpei mengutamakan ilmu meringankan tubuh menjagoi Buin Selama beberapa tahun ini sekalipun tidak mempunyai jago-jago yang menonjol Tetapi di dalam Buin juga tidak ada yang berani memandang hina mereka Di tengah udara Tian Liong Tai Su kembali menarik ahawa murninya mengelilingi tubuhnya Cengkeramannya sekali lagi menemui kegagalan membuat sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah sedangkan telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang amat dasyat Menghantam tubuh Koan Ing dengan cepat Koan Ing meloncat menghindar Tubuhnya membalik balas menerjang ke arah Tian Liong Tai Su Pedang Tiem Hang Kiam di tangannya berkelebat dengan amat tajamnya Lantas membabat pergelangan tangan kanan dari Tian Liong Tai Su Dalam hati Tian Liong Tai Su mendengus dingin Bocah ini sungguh jumawa sekali HMM berani beradu tenaga dengan diriku Pikirnya telapak tangan kirinya dengan cepat dibabat ke depan Sedang telapak tangan kanannya sedikit merendah Satu gulung angin pukulan laksana topan yang menyambar menerjang badan Koan Ing Koan Ing menarik napas panjang-panjang Tubuhnya sedikit merendek di tengah udara Di saat pedang Tiem Hang Kiam digetarkan keras serentetan bunga-bunga pedang Dengan cepatnya menghantam leher dari Tian Liong Tai Su Tian Liong Tai Su jadi sangat terperanjat Dia sama sekali belum pernah melihat jurus-jurus serangan macam ini Alisnya dikerutkan rapat-rapat sedang Satu ingatan mendadak berkelebat di dalam benaknya Dia lantas bersuit nyaring tubuhnya berputar Telapak tangannya menyambar ke depan melancarkan lagi satu pukulan Koan Ing sama sekali tidak menyangkat Tian Liong Tai Su berani melanjutkan kembali serangannya Bila mana dia tidak cepat-cepat menarik pedangnya ke belakang Maka nyawanya akan diganti dengan sebuah lengan dari Tian Liong Tai Su Di saat yang amat kritis itu dia tidak banyak berpikir lagi Di tengah suara sultannya yang amat nyaring tangan kanannya menyentil ke depan Sedang tubuhnya melayang mundur ke belakang Beraat dengan disertai suara bentrokan yang amat keras Koan Ing segera merasakan tangan kanannya jadi kaku dan amat linung Tubuhnya setelah mencapai permukaan tanah dengan terhuyung-huyung Bundur kembali dua langkah ke belakang Air muka Tian Liong Tai Su pun berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat Dia sama sekali tidak pernah menduga Kalau Koan Ing berani melancarkan serangan dengan menyambitkan pedangnya Bahkan kecepatan dari serangan itu sama sekali tidak pernah terduga sebelumnya Pada saat pedang Tian Hang Kiam itu meluncur mendatang Sekalipun dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menghindarkan diri Tetapi tidak urung pundak kirinya tertembus juga oleh pedang Tian Hang Kiam itu Darah segar-segera berceceran mengotori seluruh permukaan tanah Dengan menahan sakit dia mencabut keluar pedang tersebut dan dilemparkan ke atas tanah Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menutupi luka pada lengan kirinya Dia melototi dirinya Koan Ing dengan amat gusar Perubahan yang terjadi di tengah kalangan secara tiba-tiba ini membuat semua orang jadi berdiri melongot Mereka semua sama sekali tidak menyangka pertempuran tersebut bisa berakhir dengan demikian Tian Xiang Tai Su yang melihat kejadian ini dalam hati diam-diam merasa sangat tidak tenang Dia tidak menyangka kalau pertempuran ini diakhiri dengan seimbang Tian Leong Tai Su adalah huo siu berkepandaian tinggi yang menjaga ruangan tat motong Tidak disangka ini harus kecundang di tangan Koan Ing Tetapi rasa terkejut dari Seng Su Im jauh lebih hebat lagi Terang-terangan dia dapat melihat jurus terakhir yang digunakan Koan Ing untuk menyambit pedang tadi adalah jurus Han Yang Chie yang paling diandalkan olehnya Tetapi peristiwa ini boleh dikata tidak masuk di akal Bagaimana mungkin Koan Ing bisa memahami ilmu jari Han Yang Chie? Bila mana dia tidak menggunakan ilmu jari Han Yang Chie tidak mungkin Tian Leong Tai Su dapat menderita luka Sebetulnya dia ingin mewariskan ilmu jari Han Yang Chie-nya itu kepada Koan Ing Tetapi dia telah menolaknya Tetapi bagaimana saat ini dia bisa memiliki kepandaian tersebut? Semakin dipikir-pikirannya semakin kacau Walaupun ada kemungkinan Koan Ing mendapatkan ilmu itu dari orang lain Bahkan dengan hubungannya yang amat rapat sekali dengan dirinya saat ini Bila mana bukannya dia orang cuma tinggal hidup beberapa hari saja Kemungkinan sekali dia hendak menanyai sampai sejelas duanya Kau sekarang merasa bagaimana terdengar Seng Su Im membuka mulut bertanya Koan Ing menarik napas panjang-panjang Dia merasa separuh tangan kanannya masih terasa amat lindu dan kaku Tetapi dia tertawa Terima kasih atas perhatian dari Mpek Seng Lukaku tidak begitu berat Sahutnya Seng Su Im segera mengangguk Walaupun dia berhasil menghindarkan diri dari hajaran langsung Tetapi dia pun menderita luka yang tidak ringan Paling sedikit sesudah beristirahat 3-5 hari dia baru bisa sembuh benar-benar Dengan perlahan Tian Siang Tai Su berjalan maju ke depan 5 jari tangan kanannya dengan kencangnya mencengkeram pedang Kim Hang Kian itu Koan Xiao Si Chu kepandayanmu sungguh hebat ujarnya dengan dingin Sehabis berkata telapak tangan kanannya sedikit bergerak Pedang Kim Hang Kiam itu segera meloncat ke depan Kemudian meluncur ke arah diri Koan Ing melihat hal itu Seng Su Im segera tertawa-tawar Buat apa kau Huo Siu Gede menganiaya seorang dari angkatan muda ejeknya Sehabis berkata tangannya pun segera menyentil ke depan Segulung angin serangan dengan amat cepatnya berkelebat menghajar pedang Kim Hang Kiam tersebut Tiling pedang Kim Hang Kiam itu sedikit merandek di tengah udara Kemudian dengan amat cepatnya jatuh di depan kaki Koan Ing Tian Siang Tai Su yang melihat Seng Su Im mendemonstrasikan kepandayannya Dia mendam di dalam hati merasa rada terkejut pikirnya Nama besar dari Seng Su Im sebagai si jari sakti kiranya bukan nama kosong belaka Agaknya dia orang adalah salah satu musuh tangguhku Walaupun tiga manusia genah empat manusia aneh bersama-sama berkelana di dalam buling Tetapi nama besar dari si manusia tunggal dari buling Jin Wong jauh melebih nama dari si budak berdarah dari kegelapan tersebut Apalagi di dalam beberapa tahun ini dia sering sekali munculkan dirinya di dunia persilatan Sudah tentu hal ini membuat nama dari empat manusia aneh pun jauh melebih tiga manusia genah Dengan sendirinya karena terkenalnya nama empat manusia aneh ini membuat tiga manusia genah jadi kedesak kebawah Tian Siang Tai Su yang menghadapi situasi seperti ini Dia orang mana bisa bersabar lagi Ditambah lagi dengan adanya peristiwa kubilhan poh siang dibakar Seng Xiao Tan Membuat dia orang mendapat kesempatan untuk menemui Seng Su Im sebagai salah satu anggota empat manusia aneh ini Terlihatlah ke aning sudah mencabut kembali pedangnya kemudian kepada Seng Su Im ujarnya Terima kasih atas bantuan dari Mpek Seng Seng Su Im cuma tertawa saja Kepada Tian Siang Tai Su segera ujarnya Hei hua osyo gundul Tai Su dari ruangan Tat Motong telah memperlihatkan kelihayannya Sekarang aku rasa Tai Su pun harus memperlihatkan sedikit kepadaku Perkataannya amat dingin dan penuh mengandung nada sindiran Membuat Tian Siang Tai Su yang mendengar jadi termangu-mangu Tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa-tawar Ilmu jari Hon Yang Chi dari Seng Su Cu amat lihai dan sudah menjago seluruh kolong langit ini Hari Pin Cheng memang punya niat untuk menjajal Sehabis berkata mendadak jubah hua osyo-nya yang lebar dengan perlahan-lahan mulai mengembung jadi besar Melihat kejadian ini diam-diam Seng Su Im merasa sangat terperanjat sekali Pikirnya, HMM kelihatannya hua osyo tua ini sudah berhasil melatih ilmu Hie Kang Tai Si Bu Sian Tian Cheng Hiei dari kalangan Bun Ha Tidak aneh kalau dia berani cari gara A dengan aku HMM Kiranya sesudah punya sedikit pegangan lantas mau cari gara-gara Berpikir sampai di sini di dalam hati dia mulai merasa Kalau Tian Siang Tai Su yang ada di hadapannya saat ini adalah seorang musuh tangguh yang maha besar ini Hari asalkan sedikit tidak berhati-hati saja Maka nama besarnya yang dipupuk bertahun-tahun akan lenyap tak berbekas Berpikir akan hal ini Seng Su Im mana berani berlaku gegabah lagi Dengan cepat dia pusatkan seluruh pikirannya dan menyalurkan hawa murninya mengitari seluruh tubuh Sinar matanya dengan sangat tajam memperhatikan diri Tian Siang Tai Su Suasana di sekeliling tempat itu jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Siapapun tak berani berisik bahkan sampai suara bernafas pun tidak berani terlalu keras Mendadak terdengar Tian Siang Tai Su mementak keras, seluruh jenggotnya pada berdiri bersamaan dengan Berjongkoknya Seng badan bawah sepasang tangannya bersama-sama didorong ke depan Segulung angin pukulan yang menyesakan pernafasan dengan dasyaknya segera menggulung tubuh Seng Su Im Seng Su Im cepat-cepat bersuit panjang, di tengah suara suitannya itulah Seng tubuh bagaikan secarik daun kering dengan ringannya melayang di tengah udara Tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya berkelebat melancarkan tujuh serangan sekaligus Seret Seret tenaga Hie Kang yang mahadasyat dari Tian Siang Tai Su itu segera terkena tembus oleh serangannya ini Dan langsung meluncur mengancam tujuh buah jalan darah kematian di atas tubuh bagian atas dari Tian Siang Tai Su Masing-masing pihak begitu mulai mengerahkan tenaga dalamnya bersamaan pula tubuhnya segera berkelebat dengan cepatnya Tubuh di mana Seng Su Im berada segera terbungkus di dalam lapisan angin yang kencang sebaliknya pohon besar yang ada di belakang tubuh Tian Siang Tai Su pun sudah terkena hajar oleh tujuh serangan jari Seng Su Im itu sehingga menimbulkan tujuh buah lubang yang amat besar Melihat kedasyatan itu, Ko An Ing merasakan hatinya berdebar-debar, sedang air mukanya berubah amat hebat Dia tidak menduga kalau tenaga dalam dari Tian Siang Tai Su amat dasyat, agaknya untuk merebut kemenangan di antara mereka berdua bukanlah satu urusan yang mudah Kedua belah pihak yang saling bertempur dengan menggunakan tenaga dalam, setelah saling serang sebanyak satu jurus mereka segera pada rejamkan matanya untuk mengatur pernapasan Sekalipun begitu perhatian mereka tidak berani bercabang, mereka takut sedikit saja berayal Maka pihak musuh akan segera melancarkan serangannya kembali Pertempuran yang mahasengit dan mendebarkan hati ini seketika itu juga membuat suasana di sekeliling tempat itu jadi hening Masing-masing dengan hati bergidik menonton jalannya pertempuran itu dengan metel, terbelalak Sesudah beristirahat sebentar, mendadak masing-masing pihak kembali bergerak saling serang menyerang dengan gencarnya Jurus-jurus serangan yang digunakan pun semakin lama semakin cepat sehingga akhirnya cuma kelihatan bayangan yang menyilaukan metel memenuhi angkasa Si Jari Sakti Seng Suim adalah seorang pangcu dari sebuah perkumpulan besar di mana pengaruhnya sudah melebar ke seluruh pelosok dunia persilatan Terhadap ilmu silat dari setiap aliram pun boleh dikata sangat hafal sekali Sebaliknya Tian Siang Tai Su khusus mempelajari ilmu silat dari aliran Xiao Lim Dei terhadap ke 108 jurus L.O. Hon Chi yang boleh dikata sudah mendarah daging Cukup dengan mengandalkan ilmu telapak ini saja dia sudah bisa menghadapi musuh yang bagaimana lihainya pun Ko An Ing yang ada di samping ketika melihat mereka berdua saling bertukar jurus Di dalam hati diam-diam merasa terkejut bercampur girang Karena terhadap pengantar dari jurus-jurus tersebut dia sudah pernah membaca di dalam kitab pusaka busiakui karya Song Ing Kini ditambah dengan apa yang dilihat bukankah ilmu silatnya akan memperoleh tambahan yang besar? Semakin melihat Ko An Ing merasa semakin gembira, setiap jurus yang dilihatnya segera dibandingkan dengan apa yang dibacanya di dalam kitab pusaka itu Makin lama dia semakin paham sehingga saking girangnya dia jadi meloncat-loncat Di dalam sekejap saja 200 jurus sudah berlalu dengan amat cepatnya Mendadak kedua orang itu saling kirim satu pukulan ke depan lantas bersama-sama membentak keras dan mundur ke belakang Mereka berdua kembali berpandang duaan mendadak tubuh mereka berkelebat maju lagi kemudian saling serang menyerang kembali Kali ini Ko An Ing dapat melihat kedua orang itu bertempur jauh lebih dasyat lagi jika dibandingkan dengan tadi Jurus-jurus serangannya digunakan kadangkala banyak yang belum pernah dia temui sebelumnya Jelas sekali mereka berdua sedang menggunakan jurus-jurus serangan simpanan yang belum pernah digunakan Pertempuran kali ini benar-benar membuat seluruh perhatian dari Ko An Ing tersedot ke dalam kalangan Dia merasa pikirannya rada pening dibuatnya Tianlong Tai Su yang ada di samping selama ini terus-menerus memperhatikan seluruh gerak-gerik dari Ko An Ing Dia yang melihat Ko An Ing memandangi jurus serangan mereka berdua dengan begitu perhatian diam-diam mendengus dingin Sekalipun begitu di dalam hati dia merasa terkejut juga Dia heran kenapa dirinya yang sama sekali tidak melihat adanya keandahan apapun Sebaliknya Ko An Ing dibuat begitu tertarik Jelas sekali bakat orang ini amat bagus dan mungkin di dalam ratusan tahun jarang sekali ditemui satu Yang jelas kepandayan silat yang dimilikinya tidak berada di bawah kepandayan sendiri Di dalam sekejap saja Seng Su Im dengan Tian Xiang Tai Su sudah bertempur sebanyak ribuan jurus lebih Tetapi menang kalah masih belum kelihatan Mendadak terdengar Tian Xiang Tai Su mementak keras Tubuhnya kembali bergerak ke depan di tengah berkibarnya jubah lasa yang tertiup Angin sepasang matanya melolot lebar-lebar ke depan sedangkan telapak tangannya melancarkan tiga pukulan dasyat Seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan kabut yang berwarna keperak-perakan menyapu seluruh tubuh Seng Su Im Seng Su Im dengan keras mengaung, tubuhnya kembali melayang ke tengah udara di saat badannya membalik berturut-turut Dia melancarkan 49 totokan di dalam waktu yang amat singkat seluruh angkasa penuh diliputi hawa murni yang dasyat Begitu serangan totokan itu terbenam ke dalam hawa hie keng yang menyelimuti seluruh angkasa Dengan cepat hawa hie keng itu berhasil digulung musnah Sebaliknya ke 49 lauda siran angin tajam itu pun berhasil tersapulanya pula dari angkasa Mereka berdua saling serang dengan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya Tetapi begitu tenaga dalamnya buyar mereka berdua pun dengan kehabisan tenaga pada lepas tangan Air muka Tian Xiang Tai Su berubah jadi pucat pasi dan duduk di atas tanah tidak bergerak Sedangkan tubuh Seng Suim begitu mencapai permukaan tanah dengan terhuyung-huyung Dia mundur dua langkah ke belakang Dengan cepat ku aning segera maju membimbing Para hua siu-siau lindih yang melihat Tian Xiang Tai Su sudah kehabisan tenaga dan jatuh terduduk Dengan cepatnya mereka pun bergerak maju ke depan Kedua puluh empat hua siu itu masing-masing dengan cepat mengambil Sikap mengurung mengelilingi diri Seng Suim serta ku aning berdua Ku aning dengan tangan kirinya mencekal pedang Sinar matanya menyapu sekejap ke arah 24 orang hua siu itu Sebaliknya Seng Suim sama sekali tidak ambil gubris terhadap kejadian itu Sampai kelopak matanya pun tidak bergerak Dia cuma berusaha untuk memulihkan tenaganya Dengan pandangan yang amat dingin Tian Liong Tai Su memandang sekejap ke arah dua orang itu Dia mendengus tetapi tidak berani mengambil tindakan apapun Lewat beberapa saat kemudian Tian Xiang Tai Su serta Seng Suim baru bersama-sama membuka matanya Dengan perlahan Seng Suim segera bangkit berdiri Sinar matanya dengan amat dingin sekali menyapu sekejap ke arah 24 orang hua siu tersebut Tian Xiang Tai Su pun bangkit berdiri Kekuatan ilmu jarihan yang cie dari Seng Pang Cu benar-benar bukan nama kosong belaka Ujarnya dengan dingin Seng Suim segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak Penaga Hie Keng Sie Bu Sian Tian Cheng Hiei dari Kau Hu O Sio pun tidak jelek Sahutnya keras Urusan ini kita sudah sampai di sini saja Ujar Tian Xiang Tai Su kemudian Tetapi terbakarnya Kudil Han Poh Si lebih baik Seng Pang Cu ambil satu keputusan yang adil Kalau tidak HMM kami Partai Siaulimbe tidak akan melepaskan diri Seng Pang Cu dengan begitu saja Lebih baik Seng Pang Cu berpikir tiga kali sebelum melakukannya Seng Suim yang mendengar romongan Tian Xiang Tai Su ini mengandung nada gertakan alisnya lalu dikerutkan rapat-rapat Kalau sudah Siaulimbe, lalu kalian mau apa ejeknya? Kami dari Tiang Gong Pang bukannya tidak ada orang Cukup aku seorang saja apabila pihak Siaulimbe hendak menahan diri Kuku Kira hal ini bukanlah satu urusan yang sederhana Tian Xiang Tai Su segera mendengus dingin Perkataan Pin Cheng sampai di sini saja Lain waktu masih panjang Pin Cheng tidak menghantar lebih jauh serunya Seng Suim segera tertawa-tawar kepada Ko An Ing ujarnya Kemudian, mari kita pergi saja Hutang ini hari biar aku tagih besok saja Sehabis berkata dengan langkah lebar bersama-sama dengan Ko An Ing Dia berjalan meninggalkan tempat itu Para Hu Oseo dari Kuil Siaulim Si yang melihat mereka berdua meninggalkan tempat itu pun tidak dapat berbuat apa-apa Sekalipun misalnya Tian Xiang Tai Su turunkan perintah Belum tentu mereka berani maju menghalangi perjalanan mereka Seng Suim Sria Ko An Ing berdua setelah meninggalkan para Hu Oseo Siaulim Si di tengah perjalanan terdengar Dia orang tertawa Kau lihat bagaimana dengan pertempuran ini tanyanya Bo Am Puei selamanya belum pernah menemuinya Sahut Ko An Ing sambil menarik napas panjang-panjang Perkataanmu memang benar Ujar Seng Suim lagi sambil tertawa Teringat sewaktu pertemuan puncak para jago di Gunung Ho Asan Tempo hari di mana aku serta supekmu berempat bertempur melawan si manusia tunggal dari Bulim Jian Wong Kiranya pertempuran ini hari sepuluh kali lipat jauh lebih dasyat lagi Dia berhenti sebentar untuk tukar napas lantas ujarnya lagi Tetapi peristiwa ini sudah terjadi beberapa tahun yang Lalu, kepandaian silatku pada waktu itu sudah tentu jauh berbeda dari sekarang Aku sama sekali tidak menyangka Hu Oseo tua itu sudah berhasil melatih ilmu Hie Keng yang demikian Dasyatnya, tidak aneh kalau dia begitu sombong dan berani menantang aku bertempur Ko An Ing yang selesai mendengar perkataan tersebut lalu termenung berpikir sebentar kemudian baru ujarnya Kiranya Seng Pepek dengan mereka sebenarnya tidak akur Tidak aneh kalau dikatakan masuknya kereta berdarah ke dalam daerah Tibet Sebetulnya hanyalah satu jebakan belaka Jikalau demikian adanya, tentu tenaga murni dari Mpek Seng pada saat itu sudah memperoleh kerugian yang amat besar sekali Sinar Matu Seng Suim berkelebat setelah diungkat oleh Ko An Ing akan urusan ini Di dalam hati dia baru merasa terperanjat Tian Siang Tai Su dari Xiao Lim Pei sudah masuk ke daerah Tibet Kepandaian silat dari Chiu Tong pun sudah dimusnahkan olehnya Kini cuma si telapak malaikat dari Gulun Pasir Cha Chan Hang seorang yang tidak menemui sesuatu peristiwa yang diluar dugaan Dengan tindakannya yang saling bunuh-membunuh seperti ini Bila mana salah satu di antara mereka bertemu dengan si manusia tunggal dari Buen, Jin Wong serta si budak berdarah dari kegelapan Mereka harus menghadapinya dengan cara bagaimana? Sebelum memasuki daerah Tibet dia selalu mengira cukup dia Seorang diri saja sudah dapat menghadapi si manusia tunggal dari Buen Tetapi setelah pertempurannya kemarin malam melawan si budak berdarah dari kegelapan Dia baru teringat kalau kepandaian silat orang lain pun di dalam beberapa tahun ini memperoleh kemajuan yang pesat Entah bagaimana di kemudian hari? Dia tidak berani berpikir terlalu panjang Bagaimana nasib dari kedua belas orang huhoat yang dikirim olehnya untuk membuntuti kereta berdarah? Dia berjalan, berjalan terus sampai dirinya tidak dapat berjalan lagi Baru ujarnya kepada Koan Ing, cepat kita mencari sebuah tempat yang tenang untuk beristirahat Kau lindungilah diriku, aku harus mengembalikan tenaga dalamku di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Koan Ing agak melengak tapi sebentar kemudian dia sudah mengangguk Mereka berdua segera berkelebat menuju ke sebuah gua yang ada di dekat tempat itu Setelah berjalan masuk ke dalam gua tersebut Seng Suin melihat dulu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Kemudian baru duduk bersilah di atas tanah Koan Ing tahu seorang jagoan tenaga dalam apabila sedang memusatkan pikirannya dia tidak diperkenankan Memperoleh serangan dari luar, cukup seorang yang berkepandaian biasa saja sudah cukup untuk mencabut mewanya Koan Ing memperoleh pesanan untuk melindungi dirinya tidak berani berlaku gegabah Dia segera berjalan ke pintu gua dan duduk bersilah di sana tanpa bergerak Di dalam sekejap saja cuaca sudah mulai menggelap Tetapi saat ini Seng Suin masih memusatkan pikiran untuk mengembalikan hawa murninya Wajahnya tenang-tenang tanpa terjadi sedikit perubahan pun Agaknya dia sudah berada di dalam keadaan lupa segala duanya Koan Ing menarik napas panjang-panjang Sepasang matanya dengan amat tajam sekali memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Suasana terlihatlah amat tenang dan sunyi sekali Di dalam hati diam-diam pikirnya Daripada membuang waktu yang amat senggang ini Kenapa aku tidak memperdalam isi ilmu silat yang tertera di dalam kitab pusaka busiaku ini tersebut Baru saja pikiran tersebut berkelebat di dalam benaknya Tiba-tiba tampaklah sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat mendatang Orang itu ternyata bukan lain adalah Ciu Tong adanya Melihat kedatangan si iblis sakti dari luar lautan itu Koan Ing jadi sangat terperanjat sekali Dengan cepat dia menarik badannya ke belakang Bukankah kepandaian silat dari Ciu Tong sudah dimusnahkan oleh Seng Suim? Bagaimana sekarang dia bisa berkelebat dengan begitu cepatnya? Bagaimana ilmu silatnya dapat kembali lagi seperti keadaan semula? Berpikir akan hal ini Koan Ing segera mengintip kembali ke depan Ternyata sedikit pun tidak salah Orang itu adalah Ciu Tong si iblis sakti dari lautan timur Tampak rambutnya awut dua antidak karuan dan terus memanjang ke bawah Pada tangannya mencekal sebuah tongkat besi sedang tangan kirinya menggandeng tangan Ciu Pak Dan berkelebat dengan amat cepatnya di atas permukaan selju Kelihatan sekali kalau dia orang masih berilmu silat Melihat keadaan itu Koan Ing benar-benar sangat terkejut Hampir-hampir dia tidak mau percaya atas pandangan matanya sendiri Orang itu benar-benar Ciu Tong adanya Dia tidak mungkin bisa salah melihat lagi Tetapi Ciu Tong tidak memperhatikan dirinya Agaknya dia sama sekali tidak menemukan kalau Koan Ing ada di situ Ciu Tong ayah beranak dengan cepatnya berlari menuju ke arah gua Di mana Seng Suim sedang bersemedi Koan Ing benar dua merasa hatinya bergidik Dalam hatinya dia segera mengharapkan kalau Ciu Tong cuma lewat saja di depan gua Tanpa berjalan masuk ke arah sebelah dalam Ketika Ciu Tong ayah beranak tiba di depan gua itu Mereka segera berhenti Terdengar Ciu Tong tertawa dingin Aku dengar Seng Suim setelah bertempur mati dua an melawan si Huo Siu tua itu Dia sudah berlalu ke arah sebelah barat Bagaimana setelah kita kejar semakin lama masih belum kecandat juga Kelihatannya dia masih ada di sekitar tempat ini Mendengar perkataan itu Koan Ing semakin merasa terkejut lagi Saat itulah dia baru tahu kalau Ciu Tong sengaja datang mengejar mereka Ayah! Terdengar Ciu Pak berkata dengan suara yang amat perlahan Aku lihat malam ini kita tidak usah pergi mengejar lagi Bagaimanapun juga di dalam beberapa hari ini dia tidak bakal bisa mengembalikan seluruh tenaganya Sekali kita kecandat dia orang tidak bakal bisa lolos kembali Sekarang lebih baik kita beristirahat dulu Ciu Tong mendengus dengan dinginnya Dia segera berjalan menuju ke pintu gua Baiklah, sahutnya kemudian Aku tidak takut dia dapat terbang ke langit Sesampainya di depan mulut gua Ciu Tong segera membalikan tangannya Melancarkan satu pukulan menghajar gua tersebut Koan Ing jadi terkejut Dia tahu maksud Ciu Tong melancarkan satu pukulan ke dalam gua itu adalah Hendak memeriksa di dalam gua ada orangnya atau tidak Tetapi dia tidak boleh berpeluk tangan Jikalau pukulannya ini tidak diterima maka serangan itu dengan tepat akan menghajar badan Seng Suim Sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan tersebut Berat dengan disertai suara ledakan yang amat keras tubuhnya mundur terhuyung-huyung ke belakang Dia merasakan dadanya amat panas sekali Sebaliknya Ciu Tong yang serangannya diterima oleh pihak lawan dia pun segera tergetar mundur satu langkah ke belakang Siapa yang ada di dalam gua? Ayo cepat keluar bentaknya dengan dingin Koan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat Dia yang melihat Seng Suim belum sadar juga dari semedinya Sedang dia pun tidak dapat membangunkan dirinya membuat di dalam hati dia merasa amat cemas sekali Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa Pikirannya terus-menerus berputar mencari akal yang bagus untuk mencegah peristiwa tersebut Tetapi Ciu Tong yang ada di luar agaknya sudah tidak kesabaran lagi Dia mendengus dingin tubuhnya dengan cepat menubruk masuk ke dalam Koan Ing tidak dapat berpeluk tangan lagi Dia pun membentak keras Pedang tiem hang kiamnya dicabut keluar dari dalam sarung Kemudian berturut-turut melancarkan tiga serangan gencar Menghalangi mulut gua Ciu Tong yang mendadak melihat dari dalam berkelebat keluar sinar keemas-emasan Dia segera menjerit tertahan Iiii Koan Ing tongkat hitam di tangan kanannya segera diputar dengan amat kencangnya di tengah udara Sehingga memperlihatkan tiga perubahan yang aneh Kering Dengan amat tepatnya dia pukul mental pedang tiem hang kiam yang ada di tangan Koan Ing itu Tubuhnya pun dengan diikuti suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan segera menerjang masuk ke dalam gua Koan Ing jadi sangat cemas Bila mana dia membiarkan Ciu Tong masuk ke dalam gua Maka akibat yang makat diterima oleh Seng Su Im dia tidak berani memikirkan lebih lanjut Tangan kanannya segera diayun ke depan Berturut-turut dia melancarkan beberapa kali serangan menghajar iga kiri dari Ciu Tong Jurus yang dipergunakan olehnya bukan lain adalah jurus serangan yang berasal dari ilmu taijin nasohoat dari aliran butong pe itu Jurus hunsona koai atau balik tangan menangkap aneh Pengetahuan dari Ciu Tong amat luas sekali Begitu Koan Ing melancarkan serangan dengan menggunakan jurus tersebut Dia segera sudah mengenalnya kembali Dia tertawa dingin Tubuhnya dengan tak henti-hentinya menerjang masuk ke dalam gua Tangan kirinya dibalik mencengkeram pergelangan tangan dari Koan Ing Belum habis satu jurus digunakan Koan Ing segera berganti jurus lagi Pelapak tangannya diubah jadi serangan Totokan Jari tengah serta telunjuknya disentil mengancam jalan darah Hei Bento Ahiat pada pinggang Ciu Tong Serangannya ini bukan lain menggunakan jurus Ciet Hietan Pawa atau Tujulautan mencari harta ilmu hon yang Cihuat Ciu Tong jadi melengat Dia memang kenal dengan jurus serangan Huan Sumakoai Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Koan Ing bisa begitu cepatnya berganti jurus Bahkan sudah menggunakan jurus Ciet Hietan Pawa dari Seng Suim Saat ini dia mau tidak mau harus menghentikan langkah kakinya dan tarik kembali tongkatnya Untuk dibabat mengancam pergelangan tangan dari Koan Ing Pada waktu ini seluruh perhatian dari Koan Ing cuma ditujukan untuk menghalangi perjalanan selanjutnya dari Ciu Tong Tangan kanannya disentil ke depan Di dalam sekejap saja dia sudah berganti jurus serangan lagi Dengan menggunakan jari menggantikan pedang dia menggunakan jurus Ciet Hietan yang mendesak Ciu Tong lebih lanjut Dalam hati Ciu Tong merasa hatinya amat terkejut Jurus-jurus serangan ini sebetulnya dia sangat hafal sekali Tetapi kini Koan Ing mencampurkan berbagai jurus serangan menjadi satu jurus serangan Membuat dia menderita rugi Dia terdesak mudur kembali satu langkah ke belakang Jurus serangan yang bagus teriaknya memuji Baru saja dia selesai berteriak Tongkatnya segera diputar sedemikian rupa menghajar kening dari Koan Ing Koan Ing sama sekali tidak menyangka kalau jurus serangannya tadi bisa mendapatkan hasil Dia merasa terkejut bercampur girang Dia segera membentak keras Tubuhnya merendah menghindarkan diri dari serangan tongkat dari Ciu Tong ini Lantas berturut-turut melancarkan beberapa buah jurus serangan yang amat aneh Ciu Tong menderita rugi karena dia hafal benar dengan jurus-jurus serangan tersebut Sehingga membuat dia orang harus mengeluarkan jurus-jurus serangan tandingannya Siapa tahu baru saja menggunakan jurus itu separuh jalan Koan Ing Sudah mengganti lagi dengan jurus yang lain membuat Ciu Tong benar-benar terdesak dan terkurung di dalam serangannya Di dalam sekejap saja lima jurus telah berlalu dengan amat cepatnya Ciu Tong jadi sangat gelusar sekali Pikirnya, HMM aku sebagai seorang ketua suatu aliran yang besar Kalau cuma Koan Ing saja tidak dapat memperoleh kemenangan Buat apa aku pergi mencari Seng S.N.I.M lagi Dengan gusarnya dia membentak keras Tongkat di tangan kanannya berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan balasan Sedangkan tangan kirinya melancarkan satu pukulan Sehingga terasalah segulung angin pukulan yang dasyat melanda ketubuh Koan Ing Melihat datangnya serangan tersebut Koan Ing jadi termangu-mangu Dengan cepat dia balas melayangkan satu pukulan pula untuk menghalangi datangnya serangan itu Tapi tidak urung badannya terpukul juga ke samping Dengan meminjam kesempatan itulah bagaikan bayangan setan yang lewat Dengan cepat dia berkelebat menubruk ke dalam gua tersebut Koan Ing jadi terkejut Dengan cepat dia memutar tubuh untuk siap-siap melancarkan serangan kembali Oh 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 obat 19 terlihatlah pada waktu itu Ciu Tong dengan tersenyum licik sudah berdiri di belakang tubuh Seng Su Im Sedangkan telapak kirinya ditempelkan ke atas punggungnya Saat itu Seng Suim pun baru saja selesai dari semedinya, tetapi keadaan sudah terlambat satu tindak Dia adalah seorang manusia yang luar biasa, tidak perlu menoleh lagi dia sudah menoleh lagi dia sudah tahu apa yang sudah terjadi di sana Ciu Tong yang melihat Seng Suim sudah sadar kembali dia segera tertawa terbahak-bahak Seng L-O-O-T selama berpisah ini apakah kau orang baik-baik saja tanyanya mengejek Seng Suim tidak mengucapkan sepatah kata pun, di dalam hati dia sedang merasa sangat heran bagaimana mungkin Ciu Tong yang sudah terkena ilmu Totokan Hon Yang Cinya hanya di dalam satu hari saja tenaga dalamnya sudah pulih kembali seperti sediakala Sekali lagi Ciu Tong tertawa terbahak-bahak, Seng L-O-O-T, kenapa kau tidak berbicara ejeknya lagi, apakah kau merasa heran? Bagaimana aku bisa pulihkan tenaga dalamku dengan begitu cepat, sehabis berkata dengan bangganya dia tertawa lagi Aku sama sekali tidak menyangka kau bisa melancarkan serangan bokongan terhadap diriku serunya dengan amat gusar Lima tahun kau mengira aku bisa menunggu lima tahun lagi baru datang mencari dirimu Kalau begitu kau sudah salah menerka, bagaimana aku bisa begitu bersabar untuk menanti lima tahun lagi sehabis berbicara Ciu Tong mendengus dan dengan amat dingin sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Seratus hari serunya keras Tenaga dalamku mendapatkan tambahan seperti latihan sepuluh tahun, tetapi nyawanya pun cuma tinggal seratus hari lagi mendengar perkataan tersebut Jadi terkejut pikirnya, ah 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 ah, kiranya Ciu Tong sudah menelan obat racun seperti yang aku telan Kalau begitu sudah tentu tenaga dalamnya di dalam satu hari saja sudah pulih kembali seperti sedia kalah Ciu Tong setelah mengucapkan kata-kata itu Dia berdiam beberapa saat lamanya, entah pada waktu itu dia sedang merasa menyesal atau bangga, sebentar kemudian dia sudah berkata lagi Dengan perlahan dia menyapu sekejap ke arah koan ing, lantas tambahnya, tentunya kau masih ingat sewaktu aku memaksa kau menelan obat racun itu Bukan aku tahu kau pasti tidak akan menyangka kalau tenaga dalamku bisa pulih dengan begitu cepat Asalkan aku bisa menyandak dirimu maka kau pasti tidak akan bersiap sedia Saat itulah dengan menggunakan kata-kata orang tidak bersiap sedia aku lancarkan serangan segera menguasai dirimu Dia mendengus dengan amat dinginnya, lalu sambungnya lagi Tidak aku sangka baru saja aku melakukan perjalanan sampai di tengah jalan Aku dengarkah sudah bertempur mati dua an melawan si huasyo tua itu Akhirnya masing-masing pihak tidak ada yang memperoleh kebaikan Mendengar berita tersebut aku segera menyusul kemari setelah membuang setengah harian lamanya Secara kebetulan saja aku bisa bertemu dengan dirimu di sini Hei, hei, tentunya kau tidak pernah menduga akan memperoleh akibat seperti demikian Bukan walaupun aku cuma bisa hidup seratus hari saja tetapi kau orang tidak bakal bisa hidup melewati hari ini